Oke, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi mengenai kondisi di Gaza Palestina. Ini sudah kehadir, kita sudah kedatangan ya, ada narasumber kami, ada Pak Yon Mahmudi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, terima kasih. Oke, kita akan bahas beberapa isu yang masih menjadi sorotan di wilayah Gaza Palestina. Iya, tapi sebelum kita hadirkan dialog kita, ya kita diskusikan, tapi kita hadirkan dulu informasi ini di mana Zionis Israel sampai saat ini masih terus membobardir wilayah Gaza Palestina. Seperti apa informasinya? Kita simak informasi berikut ini untuk Anda. Oke, kita langsung berbincang dengan Pak Yon mengenai situasi yang terjadi di wilayah Gaza Palestina. Informasi terbaru, Pak Yon yang kami terima juga, Pak Yon mungkin juga sudah mendengar rumah sakit Indonesia dibobardir oleh bom, oleh Zionis Israel pada malam tadi. Nah, ini menandakan bahwa agresi militer sampai sekarang belum berhenti, tapi perlawanan dari pejuang Hamas juga tidak pernah luntur. Anda bisa meng-capture apa di momen ini atau satu bulan ya kurang lebih setelah serangan Israel? Ya, ini saya kira perjalanannya sudah minggu ke-6 ya, sudah satu bulan lebih. Dan peperangan ini termasuk peperangan yang paling lama dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu durasi satu bulan sudah selesai dan terjadi genjatan senjata. Tapi nampaknya untuk kali ini, durasinya menjadi lama dan kita juga tidak bisa memprediksi ya, sampai kapan kemudian perang ini akan selesai. Jadi kalau kita lihat pola-pola yang dilakukan, sebenarnya Israel ingin segera menyudai peperangan dengan goal yang diinginkan. Tapi nampaknya tujuan untuk bisa, yang mereka katakan membumi hanguskan Hamas, begitu ya, itu tidak tercapai. Justru yang terjadi adalah korban sipil yang terus berjatuhan dan jumlahnya saya kira kan sudah hampir 10 ribu ya. Bahkan dari Kementerian Luar Negeri Amerika itu menyebutkan bisa saja jumlahnya lebih dari itu. Karena dalam situasi perang itu akan lebih banyak korban. Meskipun dari Kepresidenan Amerika tidak mempercaya itu, tapi nampaknya informasi ini adalah valid bahwa lebih dari 10 ribu. Nah serangan termasuk ke rumah sakit itu kan upaya untuk memberikan aspek deterrence ya, sebuah ancaman atau bahkan menteror ya sipil, agar kemudian tidak berada di wilayah itu dan kemudian memisahkan diri dari kelompok Hamas. Tapi yang terjadi adalah secara psikologis itu mereka adalah satu bagian yang tidak mungkin dipisahkan. Maka serangan-serangan itu semakin lama juga tadi ya akan semakin banyak menjatuhkan korban sipil. Dan yang terakhir kemudian pengeboman terhadap rumah sakit Indonesia, kita melihat sebelumnya bahwa tidak mungkin akan dilakukan terhadap rumah sakit Indonesia. Apalagi ini ada nama negara Indonesia yang cukup aktif secara moderat ya mempromosikan perdamaian, tapi nampaknya ini juga dihancurkan juga. Oke Pak Yon, nanti kita akan lanjut diskusi lagi soal ini, tapi kita ajada dulu ya Pak Yon ya. Kami akan kemudian hadir saat lagi untuk Anda tetap sama kami. Di apa kabar Indonesia pagi. Oke, saya lanjut dialog dengan Pak Yon. Pak Yon tadi saya ingin mendalami. Kalau tadi Pak Yon kan sempat menyampaikan bahwa ada durasi konflik yang ini berbeda ya. Kalau sekarang ini konflik Israel-Palestina hampir satu bulan lebih, sementara kalau kita lihat polanya sebelumnya itu ya maksimalnya di satu bulan. Kenapa ada perbedaan soal durasi konflik itu Pak Yon? Ya, secara umum kan durasi konflik peperangan ya. Kalau kita lihat skop yang ada di Palestina dan Israel, itu kan tidak sebesar sebenarnya dengan Rusia-Ukraina yang hampir dua tahun gitu ya. Karena kan kalau mereka dukungan internasional kan cukup kuat ya, berimbang. Tetapi kalau perang Israel-Palestina itu sebenarnya dukungan internasional itu baik yang barat ya, Amerika dan Eropa itu kan secara diplomasi mereka terpecah begitu ya. Karena kan secara kemanusiaan mereka tidak mampu untuk menjustifikasi, tetapi ada alasan bahwa apapun yang terjadi harus backup terhadap Israel. Maka durasi ini akan semakin singkat ya. Bisa saja kita bisa lihat bahwa durasi itu maksimal mungkin dua bulan ya. Karena kita masih tersisa tiga minggu lagi. Kemudian persediaan juga kemanusiaan tadi disampaikan kan tidak lebih dari empat hari. Karena tentu kondisi yang ada di Gaza, mereka juga sudah mempersiapkan apabila kemungkinan-kemungkinan terjadi ya. Stok dan lain sebagainya, dan stok itu saya kira juga tidak lebih dari satu bulan ya. Atau kurang ketika tidak ada pasokan lagi dan itu ditutup, maka otomatis ini akan semakin potensi untuk bertahan semakin sulit. Nah sementara juga dari pihak Israel kan bombarde yang dilakukan, roket-roket yang dilakukan itu kan jumlahnya sudah ribuan ya. Nah kemampuan secara ekonomi, kita juga melihat sejauh mana, sedalam apa gitu ya, apa keuangan ya, sekuat apa keuangan Israel di dalam terus-menerus melakukan serangan peperangan ini. Maka tentu juga tidak bisa memberikan jaminan, semua pihak selamanya akan menyokong begitu ya, terhadap peperangan ini. Karena mereka sudah mulai juga terpecah antara harus yang berhenti dan ada yang dilanjutkan. Pak Yon, tapi apakah bisa disimpulkan bahwa artinya kekuatan militer dari masing-masing negara ini memang kekuatan maksimal dua bulan seperti tadi Pak Yon sampaikan? Ya, apabila tanpa ada bantuan dari luar, itu potensinya berperang mereka ya. Menyangkut masalah kekuatan militer secara psikologis ya, berhadapan di medan perang terutama serangan yang ada di darat, saya kira juga tidak lebih dari itu. Tapi berbeda nanti kalau itu peperangan semakin meluas begitu ya, melibatkan pihak-pihak yang lain, suplai militer juga menjadi semakin kuat, nah ini yang bisa agak lama. Nah saya melihat sebenarnya ada tiga skenario, skenario yang mungkin bisa saja terjadi dalam satu bulan terakhir ini. Yang pertama adalah skenario yang pertama, serangan itu terus-menerus dilakukan, deteran dilakukan berhasil, kemudian memang korban berjatuhan, infrastruktur Hamas bisa dihancurkan, setelah itu Gaza dikuasai. Ini kan target dari Israel ya, bahwa target itu bisa dikuasai. Kemudian yang skenario kedua, bahwa tentu saja perlawanan di darat itu akan mendapatkan balasan habis-habisan begitu ya, dan itu membuat kecaman itu begitu kuatnya dan harus melakukan ceasefire. Maka bisa saja akan terjadi ceasefire, tawanan akan diberikan, tetapi ditukar dengan 5 ribu tahanan Palestina yang ada di Israel. Tapi ini nampaknya agak berat ya bagi Israel itu sendiri. Nah yang ketiga adalah yang kita tidak bisa prediksi ya, adalah ketika kemudian prinsipnya adalah apa namanya freedom ya, freedom or death ya, merdeka atau mati, sama seperti kita ya, dalam konsep bahwa ya ini sudah perang bubat gitu ya, bagi Hamas tidak ada cara lain ya, dan kita juga melihat berapa persediaan roket yang dimiliki oleh Hamas gitu ya, kalau yang kemarin kita sekitar 5 ribu, ada yang mengasumsikan bahwa ya persediaannya itu sekitar antara 20 ribu sampai 30 ribu atau 40 ribu roket yang belum digunakan. Artinya kalau itu akhirnya digunakan secara keseluruhannya, pilihannya ya satu mati ya semua ikut mati ya, ini yang akan terjadi saya kira akan terjadi perluasan yang besar-besaran begitu ya, dan dampaknya akan semakin hebat dan potensi untuk dihentikan akan semakin sulit, karena nanti juga akan melibatkan milisi-milisi lain dukungan Iran, yang juga melihat tidak ada pilihan lain selain melakukan serangan. Nah ini kondisi yang saya kira sangat sulit ya, apabila ya pada skenario yang ketiga itu dan tidak segera dihentikan oleh pihak internasional. Oke itu beberapa skenario yang tadi Pak Yon sampaikan, tapi kita tetap masih menunggu bagaimana perkembangan di Gaza Palestina, sembari kita tetap gaungkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Pak Yon terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke kami jeda ya, nanti kami kembali dengan informasi atau istri pertama mengenai survei elektabilitas pasangan Capres dan juga Capres. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih.